Oke, baik kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya sudah terlihat? Udah Pak. Udah Pak. Kita lanjut yang kemarin sampai line coding. Jadi line coding ini adalah semacam encoding untuk mengubah data digital ke sinyal digital. Jadi data digital yang 0101 itu kita ubah ke sinyal digital baru dikirim ke medium. Jadi line coding. Ini fungsinya untuk mengubah data digital ke sinyal digital. Nah, nanti dikirim ke mediumnya. Oke, kenapa perlu line coding? Nah, nanti untuk salah satunya adalah untuk clock. Jadi kita perlu tahu data dan clocknya. Misalnya saya dapat data seperti ini. Ini baris nolnya. Datanya seperti ini nih. Ini, sini. Ini. Misalnya gini. Nah, ini agak susah nih kalau ada misalnya nol berintetan. Ini dan satu berintetan. Ini clocknya kita enggak tahu. Ini bisa jadi satu. Kemudian nolnya tiga atau empat. Anggap aja tiga. Terus ini satu. Nah, satunya tiga atau empat. Nah, ini nanti ada salah baca nih. Dari sisi penerima. Kenapa bisa beda? Karena tiap komputer clocknya beda-beda. Iya kan? Meskipun CPU-nya clocknya sama. Misalnya 3 GHz. Itu kan clocknya basisnya 100 MHz itu clocknya. Clock di hardware-nya. Tinggal dikali multiplier aja. Kali 30. Jadi 3 GHz. Nah, clocknya itu. Komponen clock itu. Walaupun speknya 100 MHz. Itu reel-nya beda-beda. Jadi ada sedikit miss. Ada toleransinya. Sama kayak kita beli resistor. Itu pasti ada toleransinya. Jadi tiap clock device berbeda. Walaupun sekilas sama ya. Tapi itu beda. Jadi untuk mengirim data. Antar komputer. Itu kita perlu clocknya. Perlu informasi clock. Nanti di line coding ini. Jadi data ditambahkan informasi clock. Atau modifikasi yang lain. Supaya clocknya tetap ada. Kalau kita kirim dalam satu komputer. Kan gak masalah. Karena clocknya satu. Jadi ya langsung kirim aja. 0101. Langsung ke bus. Gak masalah. Karena clocknya sama. Di dalam satu komputer. Oke. Jadi line coding. Kita perlukan. Supaya data diterima dengan. Selamat. Sampai tujuan. Maksudnya. Pembacaannya. Tidak ada yang berubah. Ini perlu line coding. Oke. Ini tadi. Ini bisa satu-satu. Satu-satu. Atau. Satunya tiga kali. Nah kita gak tahu nih. Atau mungkin ini. Satu-satu. Terus kosongnya enam. Itu juga bisa. Jadi kita perlu informasi. Clock. Jadi kita perlu. Encoding. Untuk mengubah data digital. Yang bit 01. Kedalam sinyal digital. Nah ini. Pertimbangannya. Kenapa harus pakai line coding. Yang pertama adalah. Daya yang ditransmisikan. Misalnya kita pingin ngirim bit. Satunya banyak. Itu kan powernya full tuh. Nah nanti diubah. Supaya tidak full. Karena kalau powernya full. Nanti levelnya akan berubah. Jadi. Dari sisi penerima. Level 0 atau 1. Itu. Diambil rataannya. Rataan paling akhir. Kalau kita ngirim 1 terus. Nanti. Level 1 itu jadi setengah. Itu. Karena diambil rataannya. Apakah membedakan 0 atau 1. Kemudian. Yang terpenting tadi. Clocknya. Atau timing. Kemudian. Efisiensi bandwidth. Kemudian. Low frequency content. Ini untuk menghindari. Konten yang frekuensinya rendah. Frekuensinya rendah. Berarti yang. Kosong. Berjajar banyak. Panjang. Terus 1. Berjajar panjang. Itu frekuensinya rendah. Di berubah. Sinyalnya rendah. Itu frekuensi rendah. Misalnya. Kalau kita lewat. Kabel. Jaringan kabel. Itu. Frekuensi yang bisa dilewatkan. Harus lebih tinggi dari 200 hertz. Kalau kurang dari 200 hertz. Itu. Itu. Nanti akan melemah dan hilang. Sinyal tersebut. Jadi kalau ada konten yang frekuensinya rendah. Nanti diubah dulu. Pakai line coding. Contohnya saya mau ngirim bit. Seperti ini. Yang frekuensi rendah. 0. 0. 0. 1. 1. Nah ini frekuensi rendah nih. Karena nanti sinyalnya. Gini. 0. Terus 1. Frekuensi rendah. Yang kebalikannya frekuensi tinggi. Ya kayak gini. 0. 1. 0. 1. Ini frekuensinya paling tinggi. Nanti. 0. 1. Nah ini frekuensi paling tinggi. Nah nanti yang data digital. Ini kan gak boleh kita ubah-ubah nih. Intinya ini data yang akan dikirim. Tapi nanti untuk dilewatkan ke medium ini buruk. Karena frekuensinya rendah. Jadi nanti bisa hilang di tengah jalan frekuensi ini. Jadi harus dikonversi. Di encoding dulu. Pakai line coding. Nanti setelah sampai di decode lagi. Baru dapat data digital yang sebenarnya. Oke ini untuk menghindari konten yang frekuensinya rendah. Contohnya periode yang panjang. 1 atau 0. Itu akan membuat sinyalnya akan melemah. Karena frekuensinya rendah. Kemudian kemampuan untuk deteksi error. Ini ada gak ya di line coding. Ada sih. Untuk ASCII misalnya. Itu bit nomor 8. Untuk deteksi error. Untuk parity. Kemudian terkait dengan kompleksitas. Jadi line codingnya. Mau sehebat apapun. Nanti kan akan diimplementasikan ke hardware. Jadi yang dipilih yang cukupan. Yang cukup powerful. Dan bisa diimplementasikan di hardware. Dengan mudah. Karena tiap bit akan lewat IC ini. Jadi harus berkecepatan tinggi. Jika tidak nanti akan menjadi bottleneck di encodingnya. Oke itu intinya tadi. Perlu bit timing. Ini supaya datanya bisa di decode lagi dengan selamat. Kemudian untuk menghindari konten yang frekuensinya rendah. Yang 0 berjajar panjang atau 1 berjajar panjang itu frekuensi rendah. Nanti akan hilang di tengah jalan. Oke. Kemudian ini contoh macam-macam line coding. Sebenarnya ini sudah yang akhirnya sih ya. Oke. Ini ada tujuannya masing-masing. Saya bahas dari yang awal. Unipolar NRZ non-return 0. Unipolar berarti 1 polar. Jadi ke kutub yang positif. 1. Kemudian kalau 0 berarti 0. Itu jadi yang paling basic nih. Tapi ini masih kelemahannya tadi. Untuk bit timing nggak ada. Kemudian untuk yang konten frekuensi rendah juga. Masih bisa yang ini nih. Unipolar NRZ. Ini yang paling basic. Kemudian kalau polar sama dengan NRZ yang di atas. Cuma kalau 0 itu jadi minus. Kalau yang 1 misalnya plus A. Antitudo. Misalnya pakai level 5 volt berarti plus 5. Kalau 0 itu berarti minus 5. Ini yang polar. Kemudian satu lagi yang NRZ inverted. Atau differential. Ini polar juga. Kemudian perubahannya kalau 1. berarti dia berubah dari 0 ke 1. Atau dari 1 ke 0. Berubah level. Kalau bit 1. Kalau bit 0 dia tetap. Oke. Jadi untuk bit 1 nggak terganggu dengan frekuensi rendah. Karena kalau kita bit 1-nya panjang itu pasti akan atas-bawah-atas-bawah. Tapi ini masih terganggu dengan bit 0. Kalau bit 0 panjang ya udah frekuensi rendah panjang. Ini contohnya 1. Ya udah nih awalnya misalnya dari level 1. Kemudian setelahnya 0. Berarti sama. Nggak berubah. Kemudian setelahnya bit 1. Dia berubah. Dari positif ke negatif. Turun. Kemudian bit 0 tetap. Bit 1 berubah dari negatif ke positif. Bit 1 lagi berubah dari positif ke negatif. Selanjutnya bit 1 berubah dari negatif ke positif. Lalu bit 0 tetap. Itu yang diferensial. NRZI. Diferensial itu tergantung apakah ada perubahan atau tidak. Kalau bit selanjutnya 0 maka tetap. Kalau bit selanjutnya 1 maka berubah. Oke kemudian apalagi nih. Bipolar. Bipolar itu kalau 0 ya 0. Kalau 1 bisa 1 bisa min 1. Ini untuk menghindari konten yang frekuensi rendah. Jadi satunya bisa ambil yang positif atau negatif. Tergantung sebelumnya. Kalau sebelumnya satunya negatif berarti setelahnya positif. Terus kalau yang RZ gimana? Return 0 itu berarti di tengah-tengah ada 0 nya. Jadi 1 terus mau ke 0 itu 0 dulu. Kemudian 0 nya baru minus amplitude nya. Negatif. Satunya positif 0 nya negatif. Antara perpindahan data itu dia balik dulu ke 0. Jadi clock nya ada. Kalau yang RZ return to 0. Jadi dia berpindah bit itu dia balik dulu ke 0. Meskipun misalnya 1-1 gini berarti positif 0 dulu. Terus positif lagi. Itu return to 0. Kalau RZ return to 0 ada informasi clock nya. Pokoknya kalau dia balik ke 0 berarti pindah bit. Oke itu. Jadi ada unipolar. Kemudian polar. Ada positif negatif. Lalu ada bipolar. Ada positif 0 dan negatif. Dipolar. Kemudian untuk Manchester ini berdasarkan fase. Jadi clock nya ada nih. Di sini ada clock nya. Untuk 1 fasenya berarti dari naik ke turun. Ini 1. Kemudian kalau 0 dari turun naik. Kalau 1 berarti positif negatif gini kan. Terus kalau 0 negatif ke positif. Ini 1 0 1 0 1 1 1 0 0. Itu yang Manchester. Ini berdasarkan fase. Jadi fasenya yang berubah. Kalau yang 1 fasenya mulai dari 0 derajat misalnya. Ini yang gepajak sinyal sinus. Kalau 0 mulainya dari 180 derajat kebalikannya. Kemudian yang diferensial. Manchester diferensial. Ini mirip dengan yang NRZ diferensial. Jadi kalau setelahnya itu 1. Berarti dia berubah. Kalau setelahnya 0 dia tetap. Oke kita coba nih. Ini 1. Kemudian ini tetap nih. Berarti 0. Kemudian berubah fasenya 1. Terus fasenya tetap. Dengan sebelumnya 0. Kemudian ini berubah fasenya 1. Berubah lagi 1. 1. Terus ini 0 0. Itu yang diferensial Manchester. Oke. Oke sampai sini ada pertanyaan untuk contohnya. Pak ulangin yang diferensial Manchester. Yang ini ya. Jadi 1. Yang 1 itu. Gimana nih. Satunya gini. Dari awal kayak gini nih. Ditentukan. Yang awalnya. Itu yang 1 mulainya dari plus. Pak. Semuanya ya. Gimana? Semua. Mau dipolar. Polar dan lain-lain. Itu dimulainya dari plus ya Pak. Bersama dari atas. Bersama dari bawah. Enggak. Kalau yang bukan diferensial. Langsung nih. Misalnya kalau bitnya 1 ya di atas. Tapi kalau yang diferensial kan. Lihat sebelumnya nih. Kalau sebelumnya. Misalnya. 1 juga. Berarti di atas. Kayak gitu. Kalau sebelumnya 0. Di bawah. Kalau kayak contohnya ini. Yang diferensial itu. Garisnya masih lanjut gitu ya Pak. Gak berhenti ya. Iya. Masih lanjut di sebelumnya nih. Ini ngelanjutin yang sebelumnya. Oke. Untuk memudahkan. Anggap aja. Kalau awalnya 1. Berarti di atas. Untuk yang diferensial. Terus. Yang Manchester. Berarti 1. Ini nerusin yang sebelumnya ya. Misalnya dia dapat fasennya yang. Normal nih. Dari. 0 derajat. Dari atas ke bawah. Gitu aja. Terus setelah itu 0. Maka fasennya lanjut aja. Ikut. Atas ke bawah. Kemudian. Beat selanjutnya 1. Berarti fasennya berubah. Kalau ada beat 1. Fasennya berubah. Kalau beat selanjutnya 0. Fasennya tetap. Tetap ikut dengan sebelumnya. Oke. Jadi kalau 0 itu dia tetap ya. Enggak berubah. Iya. Untuk yang diferensial. Gimana? Oke. Berarti setiap yang diferensial itu. Setiap fasen 0 dia tetap memang. Kayak gini nih yang NRZ. Diferensial nih. NRZ inverted. Ini 1. Ini 1 kenapa di atas itu. Ya ini udah diberikan di soal nih harusnya nih. Dari sebelumnya. Terus setelahnya 0. Karena setelahnya 0. Berarti. Sama nih levelnya. Terus setelahnya 1. Berarti levelnya berubah. Ke bawah. Lanjut lagi 0. Maka tetap. Terus 1, 1, 1. Maka jadi ke atas. Bawah atas. Terus 0, 0. Berarti tetap atas terus. Jadi untuk penerima membaca. Dia cuma membaca perubahan levelnya. Oh enggak berubah 0. Enggak berubah 1. Enggak berubah 0. Berubah 1. Berubah 1. Berubah 1. Terus 0, 0. Jadi dari sisi penerima. Dia membaca perubahan level. Untuk yang diferensial. Tapi kalau untuk yang Manchester. Dia berubahnya itu setengah bit ya Pak? 1 bit. Jadi 2 sinyal. Oh iya itu sinyal. 2 baut. Ini boros nih. Kalau Manchester lebih boros. 1 bit itu 2 level ini. 2 sinyal. Karena dia pakai fase. Perubahan fase untuk membedakan 0 dan 1-nya. Pak sebenarnya masih belum paham yang terakhir Pak. Boleh diulangi lagi enggak Pak? Yang Manchester? Iya Pak yang diferensial Manchester. Karena fase-fase itu masih belum paham fase itu yang mana Pak. Oke. 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 Misalnya datanya. Aduh ini kenapa lah ini. Oke. Oke. 01100 terus yang Manchester Manchester gini aja ya kalau 0 berarti tadi dari bawah ke atas ini terus kalau 1 yang biasa nih atas ke bawah ini kayak sinus biasa 1 terus 1 gini kalau 0 dari fase 180 derajat kan kalau sinus kan gini nih ini itu masing-masing ada fasenya nih fase dari 0 terus ini setengahnya nih 180 balik lagi ke nol lagi maksud fase itu periode maksudnya Pak kalau di isi gelombangnya sudut sudutnya sudut mulai gelombangnya dari mana fasenya ini kan 90 gitu kan kalau mulai dari atas ini 270 kalau yang nol mulainya dari tengah-tengah nih dari 180 terus lengkapin lagi jadi kayak gini ke bawah terus ke atas jadi kalau sinyal digitalnya kayak gini nih ini nol oke ini saya kasih interval biar sini sini ini nah nol berarti bawah ke atas ini udah nih nol kemudian satu berarti atas ke bawah terus nol selesai nol terus nol ini nol dari bawah ke atas Jadi tiap 1 bit itu 2 pulse Ini jadinya Oke, ini level tengahnya di sini Gitu Ini Manchester nih 0, kemudian 1, 1, 0, 0 Oke, sampai sini bisa dipahami nih yang Manchester Terima kasih Terus yang diferensialnya Pak itu sama kayak gitu Tapi 0-nya nggak berubah gitu Kalau 0 berarti ikut fase sebelumnya Kalau 1 berarti fasenya berubah dari yang sebelumnya Gitu, ini misalnya yang diferensial ya Manchester yang dif Nah ini 0 ini ngikut sebelumnya nih Sebelumnya sinyalnya seperti apa Ini saya juga nggak tahu Ini kalau 0, 0 gini aja ya Karena sebelumnya harus lihat sinyal sebelumnya Fasenya 0, kemudian kalau 1 berarti berubah fase Jadi gini Terus 1 lagi berubah fase Ini kan dari atas ke bawah Sekarang dari bawah ke atas Kemudian 0 berarti fasenya sama Dari bawah ke atas Terus 0, fasenya sama Bawah ke atas Gitu, tinggal disambungin aja nih Gambarnya kalau 0 tuh gini Miringnya ke atas 1, bawah, bawah Bawah, bawah Eh, salah 0 ke atas Nah, tinggal dibikin kotak-kotaknya Itu yang masih Manchester Fasennya yang berbeda Oke Ya, paham Pak Makasih Pak Iya Tapi memang yang Manchester ini udah Tidak dipakai lagi Yang Manchester ini dipakai di Ethernet yang lama 10 Megabit per second Ethernet Kalau Ethernet yang baru Pakai NRZI Di Kalau yang Ethernet yang baru Yang fast Ethernet Itu pakai Nah, tapi sebelum NRZI Karena NRZI juga ada kelemahan kan Ini NRZ Inverted Kalau bitnya 1 berjajar Tidak masalah Dia akan jadi berubah terus kan Levelnya Kalau bitnya 0 berjajar Masalah nih Jadi low frequency Jadi levelnya High terus Atau Positif terus Atau negatif terus Tergantung sebelumnya Maka sebelum masuk ke NRZI Itu ada Encoding lagi Yang ini Jadi diubah dari 4 bit Ke 5 bit Ke 5 bit Ke 5 bit Ini contoh aja ya Ethernet 100 Mbps Itu 4B, 5B dulu Baru masuk ke NRZI Gitu 4B, 5B silakan dicari Banyak di Wikipedia Di Wikipedia juga ada Pokoknya dia menghindari Bit 0 yang berjajar Maksimal berjajar Maksimal berapa gitu Berjajar Tapi 0 yang berjajar itu Reset aja Ini untuk gigabit Kalau nggak salah Pakai 8B, 10B Terus Nggak tahu setelahnya Apakah masih tetap Pakai NRZI Atau nggak Oke Itu contohnya Tadi sampai sini ya Oke Kemudian ada data rate Ada signal rate Atau pulse rate Satuannya baut Kalau data rate Satuannya bit rate Bit per second Kalau signal rate Satuannya baut D ini apa ya Oke kita lihat Contohnya langsung deh Misalnya yang NRZI tadi Satu bit Satu pulse Berarti Gimana nih Berarti tiap Satu bit Itu Satu Ini apa nih Mikrosecond Berarti baut rate Sama bit rate-nya sama Untuk yang NRZI Kalau yang Manchester Itu Satu bit Perlu dua pulse Maka Baut rate-nya Dua kali lipat Dari bit rate-nya Gitu aja Gampangnya gitu Jadi Tiap bit Itu perlu Berapa pulse Untuk konversi Ke Baut rate Kalau sama Kayak gini Berarti Baut rate-nya sama Dengan bit rate Satu bit Satu pulse Oke makanya yang Manchester Ini Gak dipakai lagi Karena boros Bandwidth Karena untuk tiap bit Dia perlu dua pulse Oke ini contohnya silakan di Coba Oke itu untuk yang line coding Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut Yang ini gampang aja Yang ini gampang aja sih nih Satu elemen Satu bit Maka Baut rate sama dengan Bit rate Itu aja Ini bit rate-nya Satu megabit per second Berarti Baut rate-nya Satu megabout Terus Kalau satu elemen sinyal Bisa mewakili Dua bit Nah misalnya Levelnya ada Empat Kayak yang kemarin Kita bisa bikin level Itu berarti Satu bit Berarti dua bit Sama dengan Satu pulse Berarti Baut rate-nya setengahnya 500 kilobout Dan Manchester Satu bit Itu sama dengan Dua Dua baut Iya kan Nih untuk satu bit Itu perlu dua pulse Berarti satu bit Sama dengan dua baut Maka kalau bit rate-nya Satu megabit per second Baut rate-nya Dua kalinya Dua megabout Biasanya sih sama nih Kan pakai NRZI biasanya Jadi bit rate Sama dengan Baut rate Kecuali kalau masih Pakai Manchester Atau pakai Line coding Yang lebih kompleks lagi Itu baut rate-nya Bisa lebih kecil Oke Tidak ada pertanyaan Kita lanjut ke Slide berikutnya Ini sudah nih Oke Masuk ke modulasi Oke Jadi setelah Dapat Ininya Sinyal digital Itu Perlu modulasi Jadi kalau sampai sini Itu dapatnya Baseband Mana tadi Ini sudah sampai Line coding Ini saya hapus dulu Yang Contohnya Nah masuk ke medium Kan ya nih Harusnya Ini masih panjang Karena nanti Ada dua macam Medium Eh dua macam ya Berarti panahnya Dua Sini Terus Dua macam Nyebutnya apa ya Oke nanti Mediumnya Ada yang Sifatnya Gimana ya Baseband Gitu aja ya Saya sebut Langsung namanya Ada medium Yang Broadband Gampangnya Baseband itu Dia pakai sendiri Kayak Kita kirim Lewat kabel Nah itu Baseband Yang dikirim Berarti Sinyal digital Yang setelah line coding Itu gak Dia papain Langsung kirim aja nih Ini Setelah Dapat Sinyal digital Itu Bentuknya Baseband Jadi Bandnya dari 0 Sampai Frekuensi Maxnya Terus Kalau lewat Mediumnya Misalnya Kabel Itu berarti Langsung Dikirim Gak usah Diapapain lagi Tapi Kalau lewat Broadband Misalnya Melalui Sinyal radio Sinyal radio Sinyal radio Kan banyak Itu Angka perlu Dimodulasi Jadi Diberikan channel Dimodulasi Ini Kalau yang broadband Perlu Modulasi Gitu Jadi Medium Baseband Itu Contohnya Table Copper Itu aja Nyebutnya Terus Misalnya lagi Fiber Masuk Kalau yang Single mode Fiber Terus broadband Ya lewat radio Seperti Wifi Itu Ada Carriernya Jadi Kalau broadband Nanti Ada carrier Carrier itu Pembawa Apa ya Frekuensi Pembawa Jadi Nanti Untuk broadband Ada Frekuensi Carrier Slotnya Channelnya Itu Frekuensi Carrier Tambah Datanya Tambah Datanya Datanya Di Baseband Tadi Nah Jadi Broadband Gitu Kenapa Harus Ditambah Frekuensi Carrier Supaya Tidak Nabrak Dengan Frekuensi Channel Yang Lain Ya Misalnya Kita Bikin Stasiun Radio Itu Harus Izin Channelnya Berapa Megahertz Gak Bisa Ngasal Kalau Ngasal Nanti Ganggu Radio Milik Orang Lain Sebagai Pemancar Bukan Penerima Oke Maka Perlu Modulasi Untuk Pengiriman Melalui Medium Yang Bersifatnya Broadband Yang Broadcast Seperti Radio Kalau yang Baseband Udah Langsung Kirim Karena Lewatnya Satu channel Miliknya Sendiri Satu kabel Gak Dishare Dengan Yang Lain Jadi Kalau yang Broadband Itu Sinyal Kita Sinyal Baseband Kita Yang Berisi Informasi Ditempatkan Pada Sinyal Pembawa Carrier Atau Channel Jadi Nanti Ditambahkan Dengan Sinyal Kita Misalnya Channel 1 2.4 GHz Misalnya Nanti Ditambahkan Sinyal Kita Yang 20 MHz Gitu Dari Dari Sisi Penerima Dia Tinggal Filter Channel Tersebut Difilter Kemudian Dikurangi Dengan Sinyal Carrier Dapat Sinyal Baseband Lagi Itu Demodulasi Jadi Hilangkan Carrier Nanti Dapat Sinyal Baseband Lagi Oke Untuk Modulasi Demodulasi Dilakukan oleh Modem Modulator Demodulator Oke Sampai Sini Nangkap Nggak Untuk Modulasi Ini Buat Apa Ada Komentar Lebih Ke Sinyal Radio Gitu Ya Pak Iya Untuk Broadband Untuk Modulasi Untuk Broadband Sinyal Internet Itu Masuk Radio Sinyal Internet Banyak Yang Layar 2 Itu Banyak Dia kan Lewat Fiber Dari ISP Kamu Internetnya Dapat Dari Mana Dari ISP Internet Kabel Atau Dari Handphone Beda-beda Nanti Layar 2 Misalkan Pake SIM Card Untuk Di HP Gitu Pak Nah Pake SIM Card Berarti Masuk Ke Broadband Yang Ini Yang 3G 4G Tiap Provider Dia Punya Slotnya Sendiri Punya Channel Sendiri Sendiri Yang GSM 900 MHz Kemudian 1800 MHz Itu Sama Kayak Wifi Wifi Kan Bebas Kita Make Gak Perlu Lisensi Kalau Sinyal GSM Itu Perlu Izin Ke Pemerintah Maka Maka Sinyal Yang Dikirim Tadi Dari Datanya Baseband Itu Nanti Ditambah Dengan Frekuensi Carriernya Kalau GSM 900 Atau 1800 MHz Gimana Oke Nanti Lihat Lagi Yang Kemarin Yang Wifi Kan Ada 11 Channel Itu Data Kita Yang Lebarnya Itu Data Kita Yang 20 MHz Kecepatannya Maksimal 40 Mbps Terus Setelah Dapat Baseband Datanya Nanti Akan Ditambahkan Dengan Frekuensi Channel Biar Nggak Nabrak Dengan Channel Yang Lain Oke Teknik Modulasi Untuk Analog Ada Contohnya Di radio AM Amplitude Modulation 0 Satunya Itu Dari Amplitudenya Kalau 1 Berarti Sinyalnya Full Kalau 0 Berarti Nggak Ada Amplitudenya Sinyalnya Nggak Ada Kemudian Bisa Berdasarkan Fase Mirip Yang Manchester Tadi Itu Berdasarkan Fase Untuk 0 Satunya Bisa Berdasarkan Frekuensi Jadi Misalnya Kalau 0 Itu Frekuensinya 3 Hertz Misalnya Kalau 1 Frekuensinya 5 Hertz Nanti Tinggal Dibedakan Frekuensinya Kemudian Untuk Yang Sinyal Digital Itu Ya Sama Sih Intinya Berdasarkan Amplitude Frekuensi Atau Fase Atau Gabungan Kalau di Wifi Ada gabungan Amplitude Dengan Fase Oke Ini Yang Pertama Ini Belum Bahas Yang Carrier Dulu Ya Ini Masih Sinyal Baseband Kita Belum Bahas Yang Nambah Dengan Carriernya Oke Untuk Yang Amplitude Paling Gampang ASK Amplitude Shift Keying Kalau 1 Berarti Ada Sinyalnya Amplitude Full Dari Plus Ke Minus Kalau 0 Berarti Yaudah Gak ada Sinyal Tuh Gampang Ya Ini 1 0 1 0 Nah Frekuensi Baseband Ini Berapa Tinggal Di Hitung Aja Berarti Ini Frekuensi Baseband Berapa T Berapa T Berapa T Misalnya 1 T Itu 1 Detik Ini Frekuensinya Berapa 1 Pak Eh 1 Per T Kan F Itu Kan 1 Per T Ya Per Periode Berapa Nih T Gak Misalnya T Ini 1 Detik Berarti Frekuensinya Ini Dalam 1 Detik Ada Berapa Sinyal 3 3 3 Berarti 3 Hertz Ini 3 1 Detik Ini T T T 3 3 H Ini Baru Baseband Baseband 3 H Nanti Kalau Ke Broadband Ditambahkan Dengan Frekuensi Carrier Misalnya Frekuensi Carrier 1000 Hertz Berarti Nanti Yang Dikirim 1000 Tambah 3 Hertz Berarti 1003 Hertz Dikirim Ke Dipancarkan Di Broadcast Tergantung Channel Oke Ini Yang Amplitude Gampang Terus Yang Frekuensi Nanti Ada Frekuensi Tengah Misalnya Disini Kalau Satu Itu Frekuensinya Tiga Ya Tiga Hertz Kalau Nol Frekuensinya Dua Hertz Itu Berarti Lebar Ininya Lebar Pitanya Itu Berarti Satu Hertz Dari Dua Sampai Tiga Hertz Dari Sisi Penerima Dia Harus Membedakan Frekuensinya Yang Diterima Per Periodik Itu Berapa Hertz Kalau Tiga Berarti Itu Bit Satu Kalau 2 Hertz Berarti Bit Nol Oke Frekuensi Tengahnya Gampang Aja Nih Kan Kalau Satu Itu Tiga Hertz Kalau Nol Dua Hertz Frekuensi Tengahnya Adalah Dua Setengah Hertz FC 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 Frekuensi Frekuensi Tengah Yang E Ini Simbang Nya Oke Terus Yang Fase Frekuensinya Sama Amplitudenya Sama Tiap Sinyal Tapi Fasenya Beda Kalau Satu Fasenya Mulai Dari Nol Dari Nol Derajat Tiga Hertz Kalau Nol Fasenya Mulai Dari 180 Derajat Atau V V Itu 180 Derajat Kalau Dua V Kan Lingkaran Kalau V Setengah Lingkaran Jadi Mulai Dari Tengah Tengah Dari Bawah Ke Atas Itu Berarti Nol Itu Berdasarkan Fase Satu Nol Oke Terus Contoh Implementasi Ini Di YV Ada QAM Nah Ini Gabungan Amplitude Dengan Fase Kalau Kesehatan Quadratur Amplitude Modulation Bisa Dibagi 16 Area Bisa Dibagi 64 Area Saya Lupa Juga Nih Kayak Gimananya Oke Silahkan Di Browsing Jadi Satu Pulse Itu Bisa Mewakili 64 Itu Berarti Berapa Bit 5 Bit Eh 64 6 Bit 64 QAM Oke Ini Silahkan Nanti Di Explore Sendiri Quadratur Amplitude Modulation Nah Ini Fasenya Bisa Beda Beda Nih Derajatnya Fase Kemudian Yang Tinggi Rendahnya Amplitudenya Dibedakan Ini Yang 16 QAM Jadi Satu Pulse Itu Bisa Mewakili 16 Level Berarti Satu Pulse Dia Membawa 4 Bit Tergantung Amplitudenya Berapa Terus Fasenya Berapa Oke Oke Sampai Sini Ada pertanyaan Untuk Macem-macem Cara Modulasinya Pak Berbedanya Dengan Yang Line Coding Tadi Apa Pak Kalau Ini Juga Bisa Mengartikan 1 0 Gitu Line Coding Bentar Kalau Line Coding Lebih Ke Baseband Jadi Langsung Kirim Kalau Yang Ini Ke Broadband Perlu Modulasi Yang Nah Kalau Baseband Tadi Kan Langsung Kirim Kalau Yang Modulasi Ini Yang Kalau Kita Mau Ke Broadband Jadi Harus Ada Proses Modulasi Di Proses Untuk Menumpangkan Sinyal Baseband Yang Udah 01 Tadi Pakai Line Coding Terus Mau Ditaruh Di Carrier Nah Baru Pakai Yang Modulasi Ini Jadi Kalau Yang Line Coding Jadi Sinyal Digital Kalau Baseband Langsung Aja Kirim Tapi Kalau Ke Broadband Perlu Modulasi Karena Kan Sinyal Radio Ya Kayak Gitu Sifatnya Sifatnya Analog Jadi Perlu Modulasi Ini Sinyal Radio Oke Terima kasih Pak Ini Kan Udah Bukan Digital Lagi Ini Bukan Sinyal Digital Sinyal Analog Untuk Yang Broadband Oke Ada lagi Yang Mau Nanya Untuk Modulasi Jadi Supaya Tidak Lost Nih Kalau Sinyal Broadband Perlu Modulasi Dulu Untuk Menumpangkan Ke Frekuensi Carrier Oke Saya Ambil Contoh Salah Satu Dari Slide Misalnya Kita Pakai Pakai Mana Yang Mudah Gambarnya Susah Semua Misalnya Kita Pakai Yang ASK Amplitude Terus Ininya Frekuensi Dari Sini Kan 3 Hertz Yang Baseband Kita Pakai Yang 3 Hertz Yang Disini Kemudian Untuk Carriernya Misalnya Carriernya Itu Kita Pakai Channel 500 Hertz Channel 500 Hertz Berarti Untuk Menumpangkan Ke Sinyal Carrier Maka Frekuensinya Ini Ditambah Lagi 500 Tambah Yang Base Ini 3 Ini Nanti Jadi 503 Hertz Terus Ini 503 503 503 Dari Penerima Nanti Dia Tinggal Filter Channel Tersebut Channel 500 Hertz Nah Nanti Dapat Lagi Yang Sinyal Aslinya Yang Base Ini Tinggal Diterjemahkan Ke 1 0 1 0 Disini Dislide Nggak ada Proses Untuk Carriernya Menambahkan Dengan Frekuensi Carrier Jadi Kalau Sudah Dapat Ininya Metode Untuk Keying Pake Amplitude Frekuensi Atau Fase Setelah Itu Ditambahkan Dengan Frekuensi Carrier Jadi Frekuensi Channelnya Ya Tinggal Ditambahin Aja Kalau Carrier 500 Hertz Berarti Ini 3 Hertz Tambah 500 Hertz Jadi Makin Rapat Nanti Sinyalnya Oke Kita lanjut Ke Masalah Di Media Transmisi Oke Kemarin Sudah Kita Bahas Ada Delay Kemudian Makin Panjang Jaraknya Nanti Ada Atenuasi Lemahan Sinyal Ada Noise Gangguan Dari Luar Dan Interferensi Ini Gangguan Juga Dari Luar Kemudian Nanti Ada Error Rate Dan SNR Ini Kemarin Juga Sudah Jadi Untuk Level Sinyal Digital Kita Bisa Buat Semaksimal Mungkin Kemarin Kita Coba Yang 2 Level 4 Level Dan Seterusnya Tapi Suatu Medium Itu Ada Kapasitasnya Ada Kapasitas Channel Nanti Ditentukan Dari SNR Sini Nah Berapa Level Maksimal Yang Bisa Kita Buat Itu Tergantung Dari SNR Kalau SNR Tinggi Itu Berarti Bagus Kalau SNR Rendah Itu Berarti Jelek Kemudian Ini Property Sinyal Kalau Cahaya Di Ruang Hampah 3x10.8 Meter Perdetik Kecepatannya Ini Nanti Mempengaruhi Delay Kemudian Kalau Untuk Kabel Itu 1,7 Terus Cahaya Kalau Di Fiber Ini Ternyata Jadi 2x3 2x10.8 Oke Jadi Kalau Hitung Hitung Fiber Yang Kemarin Harusnya Pakai Yang Ini Karena Bukan Di Ruang Hampah Oke Untuk Yang Copper Wire Ini Atenuasinya Lebih Tinggi Jadi Kalau Kabel Ethernet Itu Maksimal 100 Meter Standarnya Terus Kalau Yang Fiber Karena Dia Pakai Cahaya Cahaya Kan Ya udah Merambat Aja Nggak Perlu Power Yang Besar Kalau Yang Arus Listrik Kan Perlu Power Yang Besar Karena Basisnya Cahaya Dia Bisa Jaraknya Jauh Oke Bisa Ratusan Kilometer Kemudian Ini Yang Jaringan Broadband Tadi Nah Misalnya Kita Pakai Wifi Itu Berarti Disini 2.4 Gigahertz 10 Langkat 9 Terus Kalau radio Disini Eh Ini Microwave radio Broadcast radio Disini Yang FM Itu Megahertz Kalau AM Kilohertz Kemudian Apalagi Ya Paling Disekitar Sini Untuk radio Yang Lain Udah Untuk UV X-ray Dan Selanjutnya Terus Yang Bawah Untuk Telepon Nah Karena Untuk Sinyal Suara Saja Itu Cukup Frekuensi Rendah Power Ini PLN 50 Hertz Oke Ini Yang Media Wireless Berarti Yang Broadband Kemudian Yang Wired Itu Yang Baseband Itu Gampangnya Ya Ini Dibaca Saja Nih Yang Penting Jadi Karena Broadband Harus Diregulasi Kan Dia Pakai Satu Satu Band Semuanya Nih Nah Ini Harus Diregulasi Mana Yang Boleh Pakai Slot Tertentu Kalau Yang Wifi Bebas Dipakai Kalau Yang Lain Itu Harus Daftar Harus Registrasi Terus Lebih Simple Tinggal Antena Sama Transmitter Transmitter Juga Antena Juga Berarti Bandwidth Terbatas Karena Untuk Bandwidth Itu Karena Sudah Ini Sudah Dibikin Slotnya Bandwidth Kecil Misalnya Kalau Wifi Itu 20 MHz Nah Ini Contoh Contoh Di Medium Ini Yang UTP Kemarin Udah Jadi Dalam Satu Kabel Ada Empat Pasang Tiap Pasang Dipilih Ini Bitrate Tergantung Kategori Jadi Kalau Cat 5e Bisa Sampai Gigabit Cat 6 Bisa Sampai 10 Gigabit Oke Ini Saya lewat Aja Ini Sudah Lama Cat 3 Cat 5 Untuk Yang 10 Mbps Ethernet Yang Yang Masih Pakai Broadcast Kayak Ini Yang Belum Pakai Switch Ini Masih Pakai Hub Terus Kabel Koaksial Ini Mirip Kabel Antena Yang Dipakai Di Kabel TV Misalnya Dulu Ethernet Itu Pakai Kabel Koaksial Yang Ethernet Yang 10 Mbps Terus Ini Broadband TV Ini Lebar Bandwidth Satu Channel Itu 6 MHz Untuk TV Oke Saya Gak Bisa Jelasin Yang Ini Saya Gak Langgan Nanti Visualnya Ini Ada Upstream Downstream Dibedakan Bandwidth Kalau Upstream Sedikit Kalau Yang Downstream Download Banyak Sebentar 6 MHz Ini Berarti Sudah Masuk Carriernya Jadi Kalau Yang Upstream Carriernya Mulai Dari 5 MHz Sampai 42 MHz Nanti Dibagi Beberapa Channel Di Kemudian Kalau Yang Downstream Itu Carriernya Mulai Dari 54 MHz Sampai 500 MHz Ini Downstream Yang Analog Apa Digital Nih 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 Yang Upstream Tadi Tiap Channel 2 MHz Jadi Disini Ada Bisa Masuk Berapa Channel 42 Kurangi 5 Berarti 37 Nggak Baca 36 Berarti Upstream Bisa 18 Channel Yang 2 MHz Ini Berarti Baseband Datanya Lalu Ditambahkan Dengan Frekuensi Channel Misalnya Channel Yang Paling Bawah Berarti Tambahkan 5 MHz Oke Terus Ini Yang Optical Fiber Nanti Dari 0101 Masuk Ke Modulator Ya Karena Harus Diubah Ke Sinyal Cahaya Ya Pakai Amplitude Jadi Tinggal Nyala Nggak Nyala Nggak Gitu Aja Pakai Amplitude Oke Ini Keuntungannya Ya bisa Jaraknya Jauh Kemudian Kekurangannya Mahal Kemudian Nggak Boleh Ditekuk Nih Jadi Ada Radius Tertentu Jadi Radius Minimum Dia Boleh Nekuk Tapi Radiusnya Ada Batasnya Nggak Boleh Ditekuk Karena Basisnya Dari Kaca Kemudian Untuk Splice Terminasi Ini Relatif Lebih Susah Daripada Kabel Biasa Oke Itu Sekilas Untuk Yang Medium Kita Lanjut Yang Hitung-hitungannya Ini Jam Berapa 11 Saya Lanjut Aja Langsung Ya Ini Tinggal Dibaca Aja Untuk Yang Medium Oke Lanjut Ke Error Detection And Correction Ada Dua Pendekatan Jadi Kalau Dideteksi Error Nanti Otomatis Akan Di Repeat Request Kemudian Bisa Juga Forward Error Correction Ini Kalau Bisa Mengkoreksi Contohnya Di Orcom Ada Heming Code Nah Itu Bisa Koreksi Kalau Bisa Koreksi Sendiri Itu Dikoreksi Sendiri Jadi Istilahnya Forward Error Correction Gak Perlu Request Untuk Transmisi Ulang Biasanya Untuk Di Jaringan Itu Yang Deteksi Error Terus Kalau Ketemu Error Itu Minta Ulang Kalau Pengirim Kemudian Tiap Aplikasi Itu Punya Kebutuhan Tersendiri Untuk Aplikasi Data Itu Harus Error Free Kalau Ada Error Harus Diminta Ulang Kemudian Untuk Aplikasi Multimedia Itu Lebih Toleran Misalnya Ada Suara Yang Keskip Dikit Atau Gambar Yang Keskip Dikit Itu Gak Masalah Asalkan Delay Dan Jitter Stabil Delay Rendah Terus Jitter Stabil Kemarin Untuk QS Ada Delay Jitter Sama Error Error Oke Untuk Deteksi Error Berarti Dari Bit Informasi Kita Tambahkan Check Bit Bisa Satu Bit Bisa Berapa Bit Nanti Tergantung Metodenya Kemudian Dikirim Ke Channel Ke Medium Setelah Diterima Dihitung Ulang Check Bit Dari Informasi Yang Diterima Kemudian Dibandingkan Dengan Check Bit Yang Diterima Kalau Sama Berarti Diterima Kalau Beda Berarti Ditolak Jadi Minta Ulang Oke Yang pertama Yang paling Gampang Ini Pakai Parity Bit Satu Bit Jadi Berapapun Info Bit Itu Kita Pakai Satu Bit Untuk Mengecek Parity Jadi Untuk Parity Itu Bit Satunya Harusnya Genap Itu Aja Kemudian Parity Bit Ini Dipakai Di ASCII Di ASCII Itu 7 Bit Masih Ada 1 Bit Yang Nganggur Kalau Kita Ngirim Data Satu Byte 1 Byte 8 Bit Karena ASCII 7 Bit 1 Bit Yang Nganggur Itu Dipakai Untuk Pengecekan Error Untuk Parity Oke Ini Gampang Aja Untuk Data 7 Bit Nah Ini Dihitung Parity nya Parity nya Itu Berarti Hitung Bit Satu nya Apakah Gancil Atau Genap Kalau Kalau Gancil Berarti Digenep Tambahkan Satu Parity Satu Berarti Kalau Genap Yaudah Tambahkan Nol Itu Jadi Pas 8 Bit Jadi Bit Paling Akhir Untuk Parity nya Terus Ini 8 Bit Dikirim Ke Penerima Itu Diterima Misalnya Ada Error Pada Bit Ketiga Nah Maka Dicek Lagi Jumlah Bit Satu Harusnya Genap Bit Satu Ada 1 2 3 4 5 Ini Ternyata Ganjil Berarti Ada Yang Error Dia Minta Ulang Ke Pengirim Oke Kelemahannya Apa Dia Tidak Bisa Mendeteksi Lebih Dari Satu Bit Yang Error Kalau 2 Bit Yang Error Itu Tidak Bisa Mendeteksi Oke Yang Parity Bit Gampang Ya Ada Pertanyaan Nggak Fokusnya Genapkan Bit Satunya Untuk Isi Parity Nya Pak Yang Errornya Tidak Terdeteksi Itu Maksudnya Gimana Pak Boleh Diulang Yang Tidak Terdeteksi Itu Errornya Kalau Yang Berubah Lebih Dari Satu Bit Ini Ini Contoh Yang Single Error Satu Bit Yang Berubah Aslinya Kan Ini 01 01 100 Terus Setelah Dikirim Dengan Parity Tentunya Ada Yang Berubah Yang Bit Ketiga Dari 0 Jadi 1 Nah Ini Bisa Dideteksi Caranya Adalah Dengan Menghitung Bit Satunya Harusnya Genap Setelah Diterima Nah Ini Ternyata Ganjil Berarti Ada Bit Yang Salah Nah Bit Berapa Yang Salah Itu Tidak Tau Pokoknya Ada Yang Salah Gitu Ini Cuma Deteksi Aja Nih Tidak Kayak Heming Code Kalau Heming Code Kan Bisa Tau Bit Mana Yang Salah Terus Contoh Berikutnya Kalau Yang Berubah Lebih Dari Satu Bit Nah Ini Misalnya Yang Berubah Dua Bit Bit Nomor Tiga Dan Lima Sampai Di Penerima Nah Penerima Kan Gak Tau Data Aslinya Seperti Apa Dia Cuma Hitung Parity Jadi Hitung Parity Jumlah Satunya Genap 2 3 4 Berarti Oke Gitu Datanya Oke Walaupun Ternyata Salah Jadi Yang Parity Bit Itu Tidak Bisa Mendeteksi Kesalahan Lebih Dari Satu Oke Pak Terima kasih Pak Ya Oke Terus Gimana Supaya Bisa Mendeteksi Lebih Dari Satu Bit Yang Error Bisa Pake Dua Dimensi Parity Check Tapi Ini Kelemahannya Check Bit Jadi Tambah Banyak Ini Kalau Dihitung Check Bit Itu Hampir Setengah Dari Datanya Atau Mungkin Lebih Dari Setengah Datanya Oke Jadi Bit Parity Bit Dihitung Per Baris Dan Kolom Satu Satu Berarti Genap Berarti Nol Terus Ini Satu Berarti Bit Satunya Ganjil Berarti Parity Satu Pokoknya Tiap Baris Digenap Satunya Dan Kolom Nya Gitu Terus Kalau Sudah Yang Terakhir Ini Yang Terakhir Apa Ini Tambahkan Final Parity Column Hitungnya Dari Mana Nah Yang Terakhir Kalau Lihat Dari Narasinya Ini Berarti Parity Kolom Hitungnya Dari Kolom Yang Di Atas 0 1 0 0 Berarti Parity 1 Gitu Jadi Hitung Per Baris Dulu Kemudian Hitung Semuanya Per Kolom Termasuk Yang Final Ini Menghitung Parity Bit Yang Baris Tadi Yang Di Atasnya Oke Ini Contohnya Kemampuan Untuk Mendeteksi Error Bisa Mendeteksi 1 2 Dan 3 Bit Yang Error Tapi Kalau 4 Nggak Bisa Namun Kelemahannya Data yang Dikirim Jadi Bertambah Besar Ya Karena Misalnya Ini Datanya 5 Kali 4 20 Bit Itu Perlu Cek Bitnya 10 Berarti Setengahnya Jadi Ini Nggak Dipakai Yang Multi Dimensional Parity Check Terus Yang Dipakai Apa Ini Cek Sam Cek Sam Itu Dijumlahin Datanya Sampai Dapat Hasil Akhir Kemudian Di Invert Di Komplement 1 Cek Sam Kemudian Satu Lagi Adalah CRC Saya Klik Redundancy Check Yang Dipakai Di Internet Di TCP IP CRC Dipakai Di Ethernet Itu Yang Dipakai Oke Untuk Yang Cek Sam Itu Tergantung Ya Kalau IP Yang Dihitung Adalah Header Saja Kalau Levelnya Layer 4 Transport Yang Dihitung Adalah Header Dan Data Jadi Semua Bitnya Ditotalkan Kemudian Untuk Totalnya Itu Per 16 Bit 16 Bit Dapat Totalnya Nanti Carrynya Ditambahkan Lagi Ke Totalnya Tersebut Ke Belakang Oke Ini Misalnya Di TCP Cek Sam Harus Ada Berarti Nanti Dia Hitung Semuanya Jadi Semuanya Dihitung Di Total Nah Di Tapi Dalam 16 Bit Jadi Ini Bagi Dua Nanti Termasuk Datanya Terus Kalau Datanya Enggak Pas Sampai 16 Bit Maka Dipading Dengan 0 Nanti Ada Padding Contohnya Langsung Aja Kali Nah Ini Contohnya Di UDP Aduh Ini Contohnya Panjang Juga Jadi Dipecah Per 16 Bit Ini Kan Satu Baris 32 Bit Dipecah Jadi Baris Pertama Itu Isinya Adalah Alamat IP Ini Sudah Header Dari IP Alamat Sumber Alamat Tujuan Kemudian Ini Semua 0 17 Itu UDP 15 Ini Apa Lupa Terus Nah Ini kan 32 bit Satu Baris Maka Penghitungannya Dipecah Jadi 2 Disini 153 18 Konversi Ke Hexadesimal Aja Kemudian 8 105 Konversi Ke Hexadesimal Kalau Biner Kepanjangan Kemudian Baris Ketiga Semuanya 0 Kemudian 17 Ini Yang Disini Ini Semua 0 Terus 17 Kemudian 15 Ya Dah 15 Kemudian 1087 Ini 1087 13 13 15 15 Dan Seterusnya Nah Untuk Penghitungan Chexam Di awal Itu Field Chexam Diisi Dengan 0 0 Semua Terus Termasuk Datanya Nah Datanya Nanti Diubah Ke Asci Nilai Bitnya Oke Ini Mungkin Nanti Kalau Disoal Saya Berikan Bantuan Untuk Asking Kalau A Berapa Kapital 65 Kalau Disini Kan Agak Susah Saya Contohkan Yang Lebih Simple Untuk Penghitungan Chexam Internet Chexam Chexam Intinya Gampang Tinggal Ditotalin Aja Tinggal Dari Heidernya Dipecah Pecah Per 16 Bit Di Tiap Baris Heider Itu 32 Bit Jadi Kalian Harus Pecah Pecah Misalnya Isinya Gini Aja Nih Yang Gampang Aja 4 Kotak Ini kan Bit 0 Sampai 31 Tadi Isinya Misalnya Tadi 0 Kemudian Ini 17 Kemudian Ini Tadi 15 Itu kan Ya Terus 1087 13 Ini Tengah Tengah Itu Berarti Bit Ke 15 Terus Bawahnya Ada Lagi 15 Dan Cek Sam Nah Untuk Pengisian Cek Sam Di Awal Itu Di Isi 0 Semua Jadi Cek Sam Di Isi 0 Kita Mau Hitung Cek Sam Oke Ya Jadi Kayak Gini Contoh Heidernya Ini Contoh Boongan Aja Terus Ngitung Cek Sam Gimana Nah Untuk Cek Sam Itu Per 16 Bit Jadi Ini 16 Bit Kalau Satu Baris Header Di TCP IP Itu 32 Bit Berarti Harus Dipecah 2 Kemudian Dijumlakan Jumlakannya Enggak harus Berupa Biner Kalau Biner Kalian Akan Kerepotan Nulisnya Ubah Saja Ke Hexadesimal Misalnya 0 Berarti Nah Ini Berapa Bit 8 Bit E 16 Bit Berarti Ini 8 Bit 0 Berarti 0 0 Kemudian 17 Berarti Berapa Hexanya 17 Cek 17 Hexanya Berapa Ini Dalam Desimal 11 Ini 0 17 Ini 0 Terus 17 Nah Untuk Yang 16 Bit Berarti Terdiri Atas 4 Bit Hexadesimal Lanjut Yang 15 Berarti Langsung Konversi 15 Itu 0 0 0 F 15 Lalu 1087 1087 1087 1087 1087 Berapa Ini 1024 Tambah 3 6 3 1024 1024 Berarti 10 Pangkat Eh 2 Pangkat 10 Gimana Oh Disini Udah Ada Ya Kalau Dari Converter 43 F 1087 Ini Udah Ada 4 3 F Oke E 0 4 3 F Ini Untuk 1087 Jadi Satu baris Disini Untuk Ceksam Jadi Dua baris Terus 13 0 0 0 0 13 Itu D Ya Ini 13 Terus 15 Itu F Terus Terakhir Ceksam Ceksam Yang Akan Kita Isi Di Isi 0 Semua Dulu Nah Ini Ceksam Terus Yaudah Ditambahkan Aja Tuh Gampang 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 F Berarti 15 15 45 45 45 Tambah 13 Tambah 1 14 Berarti 59 59 Itu Berapa 16 16 16 16 48 3 3 B B Berarti Sini 3 Terus Nah Ini Sudah Gampang 3 Tambah 1 4 4 Tambah 3 7 4 4 7 B Ini Baru Sum Nya Sum Sum Nah Terus Kalau ada Carry Disini Misalnya Ada Carry Saya Ubah Aja Biar Ada Carry Misalnya Ini Tadi Isinya Adalah 255 Berarti Nih F F Terus Satu Lagi Mana Ya Yang Gampang Diubah Ini Ini Berarti Jadi Berapa Nih 1 0 F Jadi Berapa Nih 4 1 1 1 1 4 1 1 1 Terus Jumlahin Berapa Nih Langsung Aja F Tambah 4 3 Belakangnya Nggak Berubah Terus Ini 1 1 1 Tambah F Jadi 10 Sini 1 Nah Ini Ada Carry Ada Carry Di Sini Yang Diluar Dari 16 Bit Nah Kalau ada Carry Tambahkan Di Bawah Jadi Untuk Carry Carinya Carry Berarti Tadi 1 Taruh Di Sini Paling Belakang Tambahkan Lagi Jadi 137 C Itu Cek Sum Baru Sum Sum Bukan Cek Sum Ini Sum Kemudian Untuk Cek Sum Semenya Sendiri Itu Dibalik Di Invert Jadi Cek Sum Itu Dibalik Komplement Satu Misalnya C Jadi C Tambah Berapa Jadi F Berapa Tiga 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 Terus Tujuh 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 Tambah Berapa Jadi F 8 8 8 3 C 1 E Sudah Itu Cek Sum Nanti Kalau Sudah Dapat Cek Sum Ditaruh Di Sini Kolom Cek Sum Baru Dikirim Ke Penerima Jadi Cek Sum Sudah Dapat Taruh Disini EC 83 Terus Dari Sisi Penerima Itu Sama Prosesnya Jadi Tadi Dihitung Semuanya Cek Sum Diganti Dengan EC 83 Terus Kalau Bener Nanti Hasil Akhir Cek Sum Harusnya 0 Semua Misalnya Sudah Dikirim Ke Penerima Di Dihitung Cek Sum Nya Lagi EC 83 Coba Dihitung Berapa Nih Sum FFF45 Tadi D13 Tambah 1 Kemudian Tambah 3 45 Tambah 17 62 62 62 62 62 62 62 62 63 E Terus Yang ini berapa nih 3 tambah 8 11 3 Tambah 36 6 Tambah 11 F Bener gak Ini kan 8 Tambah 7 F Terus F Tambah Ini F Juga 1 Kesini C Tambah 4 Kan 10 10 10 10 Heksadesimal 1 F Terus 1 tambah E F Tambah 1 Ini F juga Terus Carry 1 Tambah disini Carry Jadi Ada yang berubah Yang berubah Datanya Oke Ini yang ribet Konversi ke Biner atau Heksanya Ya Lumayan lah Nanti untuk soalnya Saya buat yang mudah aja Untuk penghitung Ceksam Ya Dua baris Kita aja Untuk Penghitungannya Ini tadi Saya contohkan Agak Besar Angkanya Untuk Carrynya Untuk Mencontohkan Kalau ada Carry Oke Ada pertanyaan Untuk yang Ceksam Aman pak Aman Jadi per 16 bit Ya Oke Ini yang dipakai Di Layer 3 IP Dan layer 4 TCP UDP Kalau yang IP Itu Heedernya Saja Yang dihitung Ceksam Dia Nggak peduli Datanya Kalau Di Layar 4 Itu kan Layar transport Berarti Yang dihitung Ceksam Termasuk Datanya Nah Dia tugasnya Adalah Membawa Data Oke Ini yang Contoh Di slide Nah Kompleks Terus Pengecekan Hitung Dengan Ceksam Sudah Diterima Di penerima Untuk Mengeceknya Dihitung Semua Termasuk Ceksam Hasilnya Kalau benar Harusnya Nol Oke Ini contohnya Silahkan Dicari Ceksam Dan ini Kayaknya Ada jawabannya Saya pakai PDF Ceksam 16 bit Oke Ini contoh Kedua Ini kalau Kalian Hitung Ceksam Yang valid Adalah Ini 4F 4D Oke Lanjut Ke CRC Ini masih Berapa Ini Waduh Sudah Malah Abis Oke Ini cepat Aja ya Saya klik Redundancy Check Ini yang Dipakai Di Ethernet Jadi kemarin Ada frame Ceksam Itu pakai CRC Dan dipakai Yang lain juga Banyak Kemudian Untuk Aritmetiknya Untuk penambahan Pakai XOR Jadi Ya gampangnya Pakai XOR Kalau Ada yang Sama Misalnya X Pangkat 6 Tambah X Pangkat 6 Maka Dia akan Hilang Nah Sama Dengan 1 Tambah 1 Jadi 0 Kalau Perkalian Biasa Saja Ini Teorinya Terus Nah Ini Contoh Untuk Pembagian Poinomial Di Ini Pembaginya Kemudian Ini Adalah Yang Akan Dibagi Lalu Kebawah Ini Sisanya Nanti Yang Kita Pakai Sisanya Untuk Ceknya Cek bitnya Yang Sisanya Apalagi Yang Baru Terus Ini Pakai XOR Operasinya Ini Biasanya Minus Dikurangi Disini Operatornya XOR Jadi Kalau X36 XOR X46 Maka Akan Hilang Itu X45 Lanjut Terus Ini Lanjut Terus Ini X45 X45 Di XOR Hilang Kebawah X3 XOR X3 Hilang Kebawah Operasinya XOR Oke Kita Masuk Ke Polinomial Coding Untuk Datanya Itu I Istilahnya Terus Dibagi Dengan Generator GX Kemudian Untuk Cek bitnya Nanti Adalah Sisanya Sisa Baginya Bukan Hasilnya Jadi Hasilnya Disini Akan Kita Buang Nih Nggak Kita Pakai Yang Ditambahkan Ke data Adalah Check bit Yang Sisa Hasil Pembagian Oke Jadi Saya Tuliskan Saja Nih Sekarang Ini Agak Komplek Harusnya Nih Cepat Aja Polinomial Coding Jadi I Adalah Datanya Info Atau Data Kemudian G Generator Ini Sudah Diketahui Oleh Pengirim Dan Penerima Terus R Ini Sisa Bagini Remainder Nanti Berfungsi Sebagai Check bit Akan Ditambahkan Di belakang Data bit Apa lagi Jadi nanti Yang dikirim Bit yang dikirim B ini yang dikirim Itu sama dengan Informasi Informasi Di sini Di sini Diketahui Generator Ini sudah Diketahui oleh Pengirim Dan Penerima X X Pangkat 3 Tambah X Tambah 1 Kita tulis Di sini Contoh Generator Generator Bentuknya Seperti ini X Pangkat 3 Nah Kalau X Pangkat 3 Berarti Nanti Check bit Nya Adalah 3 Bit Lihat Bit Paling Tingginya Ini Saya Bulletin Aja Ini Check bit Artinya Adalah Nanti Check bit Nya 3 Bit Gitu Terus Informasinya Seperti ini 11 0 0 Jadi Informasinya Bisa Berapapun Bitnya 11 0 Kalau Diubah Ke Polinomial Nanti Ini Jadi Dari Belakang Pangkat 0 Terus Pangkat 1 Pangkat 2 Pangkat 3 Ini Bentuknya X Berarti X Pangkat 3 Tambah X Quadrat Ini Nah Ini Jadi Pangkatnya Mulai Dari 0 Oke Ini Saya Langsung Aja Pakai 1 0 1 0 Biar Cepat Karena Kalau Nulis X Panjang Oke Lalu Langkah Selanjutnya Adalah Dibagi Jadi Informasi Tambah Check bit 3 bit Itu Dibagi Dengan Generator Untuk Mendapatkan Reminder Jadi Generatornya Seperti Ini Ini Ubah Aja Ke Biner Ini X Mangkat 3 X Quadrat Nggak Ada Lalu X Lalu 1 1 Itu Berarti X Mangkat 0 Ini Sama Dengan 1 0 1 1 Sudah Langsung Kita Bagi Jadi Pembaginya Generator 1 0 1 1 Terus Yang Dibagi Adalah Informasinya 1 1 0 Plus Check bit nya Check bit nya tadi Berapa 3 bit Berarti Kita Sambungkan Dengan Check bit Yang 3 bit Tadi Di awal Check bit nya 0 dulu Nanti Akan Kita Cari Sisa Baginya Oke Sampai Sini Bisa Ngikutin Nggak Ini Tadi Informasinya Ini Tadi Check bit Kenapa Perlu 3 bit Kita Lihat Pangkat Tertinggi Dari Generator Supaya Bisa Dibagi Kalau 4 bit Bagi 4 bit Yang Nggak Dapat Nanti Check bit 3 bit Oke Lanjut Ya Oke Lanjut Ke Proses Pembaginya Ini Gampang Aja Langsung Aja 10 11 10 11 Saya Nggak Sebut Hasilnya Disini Hasilnya Nggak Penting Soalnya Tinggal Di XOR XOR 11 Hilang 101 Terus 010 1 Kayak Gini Terus 10 11 XOR Lagi Eh Hapus 11 Hilang 101 011 011 Hilang 011 Terus 0 Nya Disini Terus Membaginya 10 11 DXR Lagi Hilang 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 Tinggal Segini 10 Nah Ini Dapat Check bit Nya Ini Adalah Remindernya Nah Ingat Remindernya Adalah 3 bit Jadi Nanti Dilengkapi 3 bit Ini Saya Lengkapi Langsung Kenapa 3 bit Lihat Dari Generatornya Dia Pangkat Tertingginya 3 Berarti 3 bit Oke Kita Balik Ke Slide Nya Disini Pakai Polinomial Ini Dapatnya X Sama Kan X Ini Ini kan Kalau Dikonversi Ke Polinomial X Kwadrat Tambah X Tambah Satuan Yang Nyala Cuma Satu Berarti Sama Dengan X Terus Yang Dikirim Bit B Ini Sequence Tadi Jadi B Sama Dengan Data Bit Tambah Check Bit Jadi B X Sama Dengan Informasinya Tambah Dengan Remindernya Disambung Nulisnya Disambung Jadi Informasinya Tadi 11 00 Kemudian Remindernya 0 1 0 Oke Itu Untuk Menghitung CRC Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Masih Konekan Ya Masih Pak Oke Jelas Oke Nah Untuk Ngeceknya Gimana Kalau Sampai Di Penerima Sama Jadi BX Yang Diterima Itu Dibagi Lagi Dengan Generatornya Ini Dari Sisi Penerima Nanti Harusnya Remindernya 0 Jadi Generatornya Semuanya Tau Terus Dibagi Dengan Data Dan Checkbit Yang Diterima Nah Nih Dibagi Ini Dari Sisi Penerima Receiver Receiver Ini Buat Ngecek Ini 1011 XOR Hilang 1110 1011 Hilang 101 Sampai Mana 1011 011 Udah Hilang Semua Ini Berarti Oke Jadi CRC Oke Ini Datanya Bisa Diambil Datanya Yang Mana Bukan Semuanya Tapi Yang 4 bit Ini Ini Datanya Berarti Valid Dari Sisi Penerima Pak Puntun Tadi Saya Kelewat Itu Ngerubah GX Ke Biner Gimana GX Ke Biner Ini Iya Pak Berarti Untuk Biner Binernya Perlu Berapa Itu Perlu 4 bit Jadi Lihat Bit Paling Tinggi Kan Pangkatnya 3 Berarti Untuk Biner Kita Perlu 4 bit X Pangkat 3 2 Pangkat 3 2 Pangkat 2 2 Pangkat 1 2 Pangkat 0 Pangkat 0 Pangkat 1 Pangkat 2 Pangkat 3 Yang Nggak Ada Di Polinomial Isi Dengan 0 Oke Gitu Pak Makasih Pak Iya Oke Kalau kalian Lihat Prosesnya Itu yang GX Nya Akan Berputar Ke belakang Nih Ini 1011 1011 1011 Dia Membagi Setiap Bitnya Akannya Namanya Cyclic Ini kan Istilahnya CRC CRC Itu Singkatan Dari Cyclic Redundancy Check Redundancy Yang Check Bitnya Itu Ini Kayak Dia Muter Untuk Membagi Tiap Bitnya Hasil Akhirnya Harusnya 0 Kalau Dia Penerima Ada Lagi Yang Mau Nanya Oke Terus Contohnya Silahkan Dicoba Ini Contoh Generator Yang Umum Di ATM Dimanapun Ada Untuk Yang Ethernet Pakai Yang CRC 32 Atau CC TT 32 IEEE 802 Ini Ethernet Nah Ini Bitnya Generator Oke Untuk Error Correction Di Orcom Sudah Ada Heming Code Ini Nggak Akan Saya Jelaskan Lagi Oke Itu Aja Untuk Materinya Yang Perlu Kalian Pelajari Dari Sini Itu Adalah Ini CRC Ini Biasanya Keluar Dan Check Sum Ini Juga Biasanya Keluar Terus Yang Lain Teori Saja Sih Ya Teknik Teknik Modulasi Bisa Pakai Apa Saja Di Prod Oke Itu Saja Dari Saya Ada Pertanyaan Sebelum Saya Tutup Terakhir Pak Untuk Yang CRC Tadi Sampai Correction Nggak Pak Nggak Correction Itu Heming CRC Itu Deteksi Aja Oke Sampai Sini Dulu Baterainya Mau habis Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima kasih